oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali ke sesi selanjutnya di video kali ini saya akan mencoba meringkas pertemuan 3-7 ya jadi kita akan belajar banyak hal di video kali ini jadi siapkan kopi kalian terus kemudian siapkan senek kalian kalau ada materi yang tertinggal silahkan di playback lagi diulang-ulang lagi sampai kalian mengerti dan juga memahami apa yang kalian pelajari tentang rekaasa perangkat lunak untuk kali ini di mata kuliah rekaasa perangkat lunak kita juga perlu memahami yang namanya fundamental analysis design system analysis and design system itu letaknya di mana? jadi gini kita akan mempelajari tentang software engineering activities yang mengatakan bahwa di software engineering activities itu ada software specification, software development kemudian ada software validation and software evolution nah bagian analysis dan juga design system itu berada di ranah software development yang mana kita bisa menyebutkan bahwasannya analysis and design system atau analysis and design system itu merupakan bagian dari ilmu rekaasa perangkat lunak atau bagian dari software engineering kita akan berangkat dari sebuah problem sebenarnya kenapa kita butuh yang namanya analysis and design system dan kenapa dalam sebuah pengembangan perangkat lunak di tim pengembang perangkat lunak itu paling enggak idealnya itu ada sistem analis yang bertugas untuk analisis dan juga design system kemudian ada seorang desainer yang dia itu membuat sebuah design prototyping terus yang tiga adalah bagian developing atau programming ini karena ada muncul yang namanya problem atau sebuah masalah developing a system without proper planning leads to create user dissatisfaction and frequently causes the system to fall into disuse maksudnya apa? developing a system, membangun sebuah sistem tanpa perencanaan yang baik atau proper planning itu akan mengarahkan kepada ketidakpuasan pengguna kalau kamu pakai sistem sudah enggak apa istilahnya enggak nyaman atau enggak suka pastikan kalian langsung uninstall contohnya kalian punya hape gitu ya ada game yang katanya temenmu ini gamenya seru bagus, terus kamu nginstall tuh bagi kalian tuh kalian enggak suka game itu terus akhirnya kan dampaknya apa? ya enggak diinstall ya kan? ini sama halnya dengan problem yang ada di sebuah organisasi sebuah organisasi yang dia itu mengembangkan sebuah sistem tanpa perencanaan yang baik karena hanya berdasarkan tren kita harus modern dan butuh sistem itu nanti lama-kelamaan akan enggak kepake sistemnya jadi the system to fall into disuse itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya systems analysis and design atau analysis dan juga design system dan orang yang bertugas untuk ini ya melakukan system analysis and design itu atau analysis and design system itu adalah sistem analis sistem analis adalah orang yang punya tanggung jawab membuat analisa dan juga design system nah gitu sistem analis itu juga systematically assesses how user interact with technology and how business function by explaining the inputting and processing of data the outputting of information with the intent of improving organization process maksudnya disini sistem analis juga mengamati bagaimana seorang user itu berinteraksi dengan teknologi dengan sistemnya itu seperti gimana? seperti apa terus melihat juga proses bisnisnya itu berjalan seperti apa sih? dicek bagaimana menginputkan data di sistem itu seperti apa terus kemudian sistem itu mengolah datanya itu seperti apa dan sampai menghasilkan informasi yang seperti apa goalnya adalah tujuan organisasi tercapai tujuan dari keinginan klien itu tercapai seperti itu terus kemudian sistem analis jadi an analis must be able to work with people of all description jadi maksudnya sistem analis itu harus bisa bekerja dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda jadi dia bisa ngobrol hubble dengan kalangan-kalangan karyawan kemudian seperti halnya apa ya di gojek itu ya itu para sistem analis atau user research itu biasanya akan ngobrol dengan para ojolnya kira-kira keluarnya apa sih para tukang gojek ini terus para pengguna ojol itu juga ditanyakan terus kemudian mereka juga akan bicara dengan para manager di hak eksekutif dan juga mempresentasikan hasilnya seperti itu dan ini yang unik seorang analis itu bermain dengan banyak peran nah disini disebutkan ada tiga peran utama ya dari sistem analis yaitu sebagai seorang konsultan jadi seorang sistem analis itu selain sebagai orang yang menganalisis dan juga disenis sistem dia itu juga bertindak sebagai konsultan jadi semuanya klien menanyakan menceritakan keluhannya APCD seorang sistem analis akan memberikan solusi O sebaiknya untuk masalah APCD diberikan problem seperti ini nah terus kemudian bisa menjadi supporting expert maksudnya supporting expert ini gini kalau sebuah organisasi atau lembaga itu punya katakanlah divisi IT ya terus kemudian ketika mau ngembangan sistem itu dia sudah punya rancangannya terus kemudian didiskusikan dengan kita sebagai tim analis dan kita melihat oh program ini bagus kemudian alangkah baiknya ditambahkan fitur APCD jadi sebagai supporting expert untuk melihat apa ya dari apa yang sudah direncanakan itu ditambahi terus kemudian menjadi agen of change nah agen of change ini adalah sebuah agen perubahan agen perubahan itu maksudnya apa sih jadi kita tahu ya bahwa di Indonesia ini kan masih cenderung banyak yang mengikuti trend bahkan di sebuah perusahaan itu banyak yang putih trend untuk bisa dibilang menjadi sebuah lembaga atau organisasi yang maju sehingga dibutuhkan seorang sistem analis supaya kita benar-benar tahu sebenarnya ketika sebuah lembaga itu membutuhkan sistem itu benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan dan kita juga harus mengecek apakah ini realistis atau enggak untuk dibuat seperti itu nah kemudian kita lanjut ke pertemuan selanjutnya tentang server development method atau cara mengembangkan sebuah perangkat unang itu seperti apa jadi ada tiga metodologi pengembangan sistem yang akan saya ceritakan untuk sesi kali ini sebenarnya ada banyak di luar sana kalau teman-teman mau baca buku referensi yang sudah saya berikan itu akan ada banyak literasi atau buku-buku dan juga dalamnya akan ada banyak metodologi atau ilmu tentang cara jadi metodologi itu adalah ilmu tentang cara tapi kalau kalian pengen bahasa yang muda saya akan berikan metodologi itu adalah sebuah resep nah resep nah jadi resep untuk ngembangin sistem itu gimana sih disini saya akan membagikan tiga resep yang pertama ada the system development life cycle kemudian ada the agile methodologies kemudian ada object oriented methodologies oke kita akan lihat detailnya satu per satu yang pertama adalah the systems development life cycle atau yang biasa disebut sebagai SDLC SDLC ini merupakan sebuah resep pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan lunak yang cukup dibilang klasik biasanya memang dibilang klasik karena proyek ini orang-orang zaman dahulu kalau mau buat sebuah perangkat lunak itu rata-rata pakai ini karena apa karena ya apa ya bisa dibilang sebagai sebuah pendekatan yang terstruktur jadi para akademisi dan juga para praktisi itu sepakat bahwa SDLC merupakan sebuah pengembangan sistem yang pendekatannya menggunakan struktur yang baik dan terdiri dari tujuh tahapan cuman ketika samplah jari SDLC ini itu ternyata ada isu isu itu semacam apa ya perbedaan pendapat antara narasumber di buku 1 dengan buku yang selainnya dan saya rasa ini juga apa ya menjadi hal yang lumrah kalau teman-teman tahu sebenarnya ini seperti semacam apa ya perbedaan sudut pandang mungkin ya jadi sebuah teori itu teori tentang resep atau teori tentang SDLC ini itu banyak yang mengatakan atau diserupakan dengan metode waterfall padahal waterfall itu ada 6 tahapan dan ada juga yang menyatakan waterfall itu adalah 5 tahapan tapi sebelum kita berlanjut ke waterfall kita amati dulu 7 tahapan disini itu ada apa aja di SDLC di SDLC itu yang pertama adalah identifying problems jadi melihat problemnya dulu terus yang kedua adalah determining human information requirement mencari kebutuhan mencari informasi kebutuhan dari para penggunanya itu seperti apa terus yang ketiga adalah melakukan analyzing system needs jadi membuat sebuah analisa terhadap kebutuhan terus setelah kita buat analisa kebutuhan lanjut ke tahap designing the recommended system jadi membuat desain sistemnya terus kemudian yang kelima developing and documenting software jadi langsung membuat codingnya terus yang keenam adalah melakukan testing kepada sistem yang sudah dibuat yang terakhir adalah mengimplementasi dan juga mengevaluasi sistem yang sudah ada untuk reference ini saya ambil dari candle di system and design 2020 nah ini adalah waterfall ini beda sumber untuk waterfall yang biasa selalu disebut sebagai DLC ini saya ambil bukunya Baker di Learn Human Commodore and Attraction tahun 2020 juga disitu si Baker ini mengatakan waterfall itu merupakan sebuah desain yang beresiko tinggi tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan kenapa kok ini disebut sebagai waterfall gitu kenapa kok disebut waterfall waterfall ini diambil karena prosesnya yang bertahap dari atas ke bawah dan gak bisa kita itu lompat-lompat prosesnya harus melaksikan satu proses dulu menunggu satu proses itu selesai baru berlanjut ke proses selanjutnya nah biasanya waterfall ini biasa dinamakan dengan SDLC atau disamakan dengan yang yang pertama tadi saya jelaskan dan isunya disini dipakai untuk pembuatan program yang gak kompleks jadi untuk program program yang sederhana untuk kita belajar itu kita boleh pakai namanya waterfall dan lebih membutuhkan biaya dan juga waktu yang mahal karena kalau di logika saja kita harus melakukan satu persatu setiap langkahnya dan setiap langkah itu harus benar-benar selesai kalau satu langkah ini gak selesai ya kita gak bisa lanjut ke proses selanjutnya nah kerap disamakan dengan SDLC dan ditemui beberapa referensi ada yang 6 tahap dan juga ada yang 5 tahap ini adalah waterfall untuk menyikapi isu tersebut saya sarankan teman-teman gak usah bimbang kalau memang kalian menemukan referensi yang disitu menggunakan 5 tahap pakai aja itu gak apa-apa yang penting referensinya jelas dari bukunya siapa terus kemudian ada yang menemukan pakai 6 tahap silahkan dipakai aja yang itu terserah yang penting untuk masalah referensi itu kan biasanya dipakai untuk penulisan karya tulis baik jurnal atau skripsi itu kan ada aturan yang pakai minimal 5 tahun kebelakang jadi diharapkan pakai yang terbaru aja seperti itu ya kalau kasusnya seperti ini pak maksudnya ini kan juga 2020 terus ini juga 2020 pakai yang mana ya terserah kalian mau pakai yang mana yang penting kalian bisa menjelaskan setiap tahapannya itu jelas yang penting kan itu nah ini adalah waterfall yang menggunakan 5 tahapan ya kalau ini kan ada 6 tahapan ya ada requirement specification design development testing maintenance kalau ini waterfallnya pakai communication planning modeling construction deployment nah nah disini ketika saya mencoba untuk mencari ini ternyata untuk the original waterfall model proposal yang asli itu adalah punyanya winston royce atau royce 70 silahkan teman-teman cari aja di apa di google atau di internet tentang waterfall model by winston royce nanti akan muncul seperti ini kalau winston royce itu pertama mencetuskan model waterfall itu ada berapa tahap 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 ada 7 tahapan system requirement software requirement analysis programmation coding testing dan terakhir adalah operation memang ada 7 cuma berbeda dengan yang ini tadi kalau ini kan yang terakhir nomor 7 adalah implementing and evaluating the system kalau ini kan langsung ke operation oke kemudian yang kedua adalah the gel methodologies the gel methodologies ini merupakan perkembangan dari SDLC waterfallnya jadi kalau boleh cerita sejarah waterfall itu dulu dipakai oleh teman-teman dari FBI yang mau ngembangin sebuah project yang namanya sentinel keren ya nangnya sentinel sentinel ini sebuah project yang digadang-gadang selesai secara perencanaan atau secara proposal itu digadang-gadang kalau gak salah 2 tahun atau 3 tahun saya lupa mau koreksi kalau salah terus kemudian di apa di proposal itu dia menggunakan metode waterfall dengan biaya sekian dolar gitu ya jelas ya kalau ini namanya proposal project itu pasti jelas biayanya berapa terus kemudian menggunakan metode seperti apa sampai selesai cuma problemnya ketika project itu berjalan itu ternyata sampai hari H itu finalnya itu belum selesai project dan dana yang sudah dianggarkan itu ternyata memengkak sampai akhirnya dari fenomena itu muncullah yang namanya agile methodologies dimana para pengembang ini lebih melanggar-gadang diskusi kira-kira enaknya gimana supaya kita itu gak kejadian hal yang serupa seperti project sentinel sampai akhirnya para pengembang developer itu membuat semacam yang namanya agile methodologies bedanya apa bedanya gini ini agile methodologies ini disebut biasa disebut sebagai metode pengembangan yang modern atau lah resep yang paling modern untuk pengembangan sistem karena proses literasinya itu di awal di awal itu maksudnya gini disini kan ada lima tahapan ya exploration planning kemudian iteration to the first place di tahap ini itu adalah ada proses iterasi kemudian ketika ada produksi itu juga ada proses iterasi sampai yang terakhir adalah maintenance di tahap ini iteration to the first release sampai production ini biasanya ada tahap analyze design dan juga testing nah tahap analysis design dan juga testing ini akan semacam muter jadi kegiatannya itu muter contoh saya sudah membuat design program saya sudah melakukan analisa kemudian saya sudah membuat design program kemudian gak langsung deploy ke masalah programming gak langsung ke production tetapi kembali lagi ke masalah design design itu akan ditanyakan kepada customer kira-kira setuju gak dengan design yang sudah dibuat jadi perbedaannya kalau model waterfall ini ya nah ini kan ada sistem requirement sobat requirement analysis program design itu gak langsung ke coding gitu jadi di tahap agile itu bedanya ada sistem yang ada istilahnya prototyping jadi membuat semacam program design itu ditanyakan dulu kepada usernya kira-kira cocok gak kalau cocok kita lanjut ke proses produksi atau proses coding kalau gak cocok kita desain ulang sampai benar-benar cocok itu adalah gambaran mengenai perbedaan waterfall dan juga agile saya pribadi untuk masalah penerapan metodologi ini sudah saya terakukan ketika S1 S1 saya menggunakan waterfall jadi prosesnya dari awal hingga akhir jadi saya tanya ke customer pengennya dulu kan bikin media pembelajaran ya butuh media pembelajaran seperti apa customer mintanya gini-gini oke saya buatkan sampai selesai kemudian ketika sudah selesai itu baru saya tanyakan atau misalnya saya demokan nah disitu saya mendapatkan banyak sekali memasukkan atau feedback oh ternyata kurang gini kurang gini kurang gini akhirnya gak ada waktu untuk merevisi yaudah pokoknya hasilnya itu aja kemudian di-range nilai sampai selesai terus kemudian untuk praktek yang agile agile metodologis ini ini saya praktikan ketika sama teman-teman yang di kakak-kakak sekalian angkatannya Mas Yahya Bagas di angkatan pertama itu yang saat ini Yudisium jadi saya punya 4-5 masyarakat skripsi saya aja untuk membuat sebuah perangkat dengan model kolaborasi jadi berkelompok kita coba-coba pakai framework jadi framework kecil itu kan ada banyak ya ada scrum kanban extreme programming linux kita pakai scrum jadi di scrum itu kita men-target pengerjaan program itu 1 bulan ya kan terus kemudian dari target itu setiap hari kita ketemu menggunakan daily scrum jadi meeting setiap 15 menit per setiap hari untuk menanyakan progresnya sudah sampai mana yang bagian sistem analis sudah selesai sampai mana yang bagian desain sudah sampai mana seperti itu jadi kita literasi-literasi literasi cuma problemnya kemarin itu kita enggak sampai apa ya bukan enggak sampai sih terlet terlet sampai sekitar 2 bulan kalau enggak 3 bulan karena ada problem ternyata ajal ini memang diberuntukkan untuk tim yang sudah berpengalaman kalau di logika lagi kenapa kok bisa gitu kita berkecah kembali ke sejarah karena sentinel itu kan memang dibuat oleh para ekspert ya mereka membuat waterfall dan mereka tahu kesalahannya waterfall itu seperti itu disini kan dijelaskan bahwasannya ini si Baker ini menjelaskan bahwa waterfall yang namanya etherjum itu kan bergerak dari atas ke bawah setiap tahapannya seperti anak tangga yang turun masalahnya ketika kita itu apa kepleset atau kita jatuh dalam satu masalah atau katalah di bagian requirement saja kita itu sudah salah menganalisa atau istilahnya sudah salah menyimpulkan dokumennya itu ada yang kurang yaudah nanti semuanya sampai ke belakang itu juga akan hasilnya sia-sia bahkan program itu tidak akan kepakai itulah kenapa waterfall disebut sebagai high risk tapi juga high reward metode seperti ya seperti itu ya ini ada penjelasan bahwa be warned the waterfall is a slippery slope nah di atas gambarnya jadi berhati-hati yang namanya yang tertentu kan dicin ya jadi harus berhati-hati nah kembali lagi ke masalah agile metodologis jadi untuk pengalaman praktek saya baru menjalankan kedua hal yang pertama waterfall sama agile metodologis ini nah dan direkomeniskan untuk para tim yang sudah berpengalaman kalau untuk tim yang baru belajar pakai agile itu nanti akan kesulitan karena agile-nya itu gak kerasa yang pertama terus yang kedua ini kayak semacam model waterfall cumanya dari skala kecil tapi nah kemarin itu juga sempat ragu apakah kebetulan saya sebagai lead project-nya karena ini adalah penelitian pahyung jadi saya mengembangkan sebuah produk bersama teman-teman sebuah itu kalau dibilang sudah berbasis agile kita sudah karena di setiap desain yang sudah kita buat atau prototype yang kita buat itu akan selalu kita tanyakan kepada para pengguna mungkin di anggota kalian yang tahu ya yang kemarin seperti siapa mas Kelvin terus mas Andra terus mas Iqbal pernah mencoba aplikasi yang dibuat teman-teman kemarin ya itu kan kemarin itu adalah salah satu praktik agile di skripsinya teman-teman yang kaklas cuma kemarin itu problemnya miss di bagian backend jadi yang bagian backend itu gak kuat programmingnya sampai akhirnya yaudah lama prosesnya lama ini adalah gambaran dari software design process jadi untuk membuat sebuah perangkat gunakan tadi ada tiga resep yang pertama adalah SDLC waterfall terus yang kedua adalah ini agile di software design process agile ini ini kan macam-macam ini ada perpaduan dari design thinking jadi sebelum kita membuat design kemudian membangunnya sampai testing itu ada proses design thinking nah design thinking adalah kita berusaha untuk melakukan empati dulu terhadap klien kita empati dengan cara bertanya terus kemudian dengan cara interview atau memberikan questionnaire sebenarnya yang mereka butuhkan itu apa sih nah apakah mereka itu benar-benar butuh sistem kira-kira sistem seperti apa terus kemudian define merumuskan masalah merumuskan masalah itu seperti apa kemudian setelah dapat merumusan masalahnya itu dapat idenya oh kita mau buat perangkat lunak seperti ini baru dibuat prototype dan juga testing memang agak rumit kalau kita istilahnya membayangkan diagram ini tapi paling enak itu kita langsung praktek gimana cara menerapkan resep ini resep gel terus selanjutnya adalah ini adalah agile jadi ini software goalnya goalnya apa sih membuat perangkat lunak katakanlah perangkat lunak adalah e-learning kita mau buat e-learning itu kapan di software band ini kita merencanakan oh katakanlah kita mau buat biasanya kalau agile itu gak lama biasanya 1 bulan kita mau buat selama 1 bulan yaudah selama 1 bulan kita full konsentrasi hanya untuk buat e-learning dari mulai kita daily scrum terus kemudian dari mulai mendesain kemudian sampai coding itu diusahakan 1 bulan selesai sampai akhirnya software productnya selesai yang ketiga adalah the object oriented methodologies untuk object oriented methodologies ini ini mudah ada 3 tahapan aja yang pertama adalah tahapan identifikasi masalah atau problem identification base terus yang kedua adalah system analysis base dan yang terakhir adalah system design base yang mana untuk ketiga tahapan ini semuanya untuk masalah diagramnya atau pemodelannya pakai diagram UML mungkin teman-teman sudah belajar masalah diagram UML ya sebelumnya nah itu rata-rata dipakai ketika proses ini pembuatan object oriented methodologies nah biasanya kapan sih kita menggunakan ini object oriented methodologies ini ketika sebuah perusahaan atau lembaga itu sudah memiliki dokumen-dokumen yang terkelompok nah yang ternyata gini contoh gini awalnya awalnya sebelum ada sim itu itu kan KRS nya masih manual gitu ya nah biasanya di SUP nya itu atau di dokumen KRS itu kan sudah jelas ada pengelompokan mahasiswa terus kemudian ada mata kuliah dan sebagainya nah dari semua itu nanti dikembangkan dikembangkan terus kemudian bisa dari dokumen-dokumen yang awalnya manual itu tadi kita kumpulkan kita pelajari kita buat sistemnya dan itu adalah proses berbasis object nah untuk UML UML sendiri ada banyak diagramnya kalau gak salah ada 13 diagram kalau gak salah atau sekarang bertambah saya kurang tahu jadi UML itu ada banyak diagramnya cuma nanti yang kita pakai yang gak semuanya teman-teman bisa lihat disini ada beberapa hal seperti yang pasti adalah menggunakan use case diagram kemudian activity diagram sequence diagram class diagram state chart modify sampai develop and document system jadi gak semuanya dipakai aja yang perlu-perlu aja terus sekarang pertanyaannya adalah kapan kita mau menggunakan resep method tersebut nah then we use the methods jadi kapan sih kita menggunakan method-to-method tersebut nah kapan waktu yang tepat menggunakan SDLC kapan waktu yang tepat menggunakan ajaal dan juga kapan waktu yang tepat menggunakan object-oriented methodologies jadi menurut bukunya kendal disini sudah dijawab secara keseluruhan contoh the system atau SDLC pada kata SDLC dipakai ketika when system have been developed and document using SDLC jadi kata-kata kita sebagai pengembang mendatangi sebuah lembaga yang sebelumnya sudah punya system dan kebetulan kita tanyakan dulu kira-kira ada dokumen pengembangan sistemnya enggak kalau ada kita pelajari dokumen pengembangan sistemnya siapa tahu disitu kita menemui bentuk diagramnya yang biasa dipakai itu seperti apa dari data-data yang sudah ada kita baru bisa menyembuhkan oh kalau ini memang memakai cocok untuk SDLC yaudah kita gunain SDLC nah penting untuk beretika seperti ini etikanya gini kita kan sebagai seorang pengembangan sistem ya dan kita katakanlah dibekali dengan berbagai macam metodologi keilmuan tentang metodologi atau istilahnya dibekali dengan berbagai macam resep untuk ngembangin sistem itu enggak kita enggak harus aklek enggak enggak harus aklek menggunakan satu metodologi aja menggunakan satu resep aja semua harus sesuai konteks dan juga kebutuhan contohnya di SDLC approach ini di poin yang ketiga bisa dibaca ya upper level management feels more comfortable or safe using SDLC disini kita bisa menyimpulkan bahwasannya penggunaan SDLC ini harus ditanyakan dulu dari pihak eksekutifnya atau pihak managernya apakah kalau menggunakan SDLC ini mereka merasa nyaman atau enggak kalau bagi yang enggak tahu SDLC kita tanyakan untuk peserta SDLC ini tahapan pembuatannya nanti diceritain aja kita harus anasih kebutuhan dulu pak setelah anasih kebutuhan baru nanti kita mengadakan interview selama katakanlah berapa hari untuk proses itu terus kemudian membutuhkan waktu berapa hari untuk proses desain berapa hari untuk proses pengkodingan berapa hari itu ditanyakan kalau memang setuju dan oke yaudah kita pakai SDLC jangan mentang-mentang kita tahu ilmu tentang agile itu adalah agile adalah metode pengembangan yang modern terkini dan juga adaptable terus kemudian kita kekeh dan juga kolonat menggunakan metode agile itu sangat tidak disarankan jadi komunikasi disini sangat penting sebagai seorang orang yang bekerja sebagai perangkat perangkat lunak atau analisis dan jenis sistem ini harus bisa berkomunikasi sedemikian rupa terus ini untuk masalah agile metodologis kapan kita menggunakannya ketika di organisasi tersebut terbiasa menggunakan yang namanya agile method itu tidak masalah kalau perusahaan itu tahu yang namanya agile kita pakai agile itu melah enak terus bisa dipakai untuk keperluan darurat keperluan darurat ini gini contoh di lembaga kita membutuhkan saat ini membutuhkan secara cepat sistem penyamatan mutu projek inventaris dan itu harus diselesaikan selama 2-3 bulan ke depan malah enggak malah enggak di awal tahun itu sudah ready semua berarti otomatis ini kan darurat karena situasinya darurat dan waktunya juga sebentar pendek maka yang bisa kita lakukan menggunakan agile metodologis nah terus kemudian customer itu juga terbiasa puas menggunakan proses berulang-ulang jadi jangan sampai kita itu mengembangkan sebuah perangkat lunak yang kebetulan narasumbernya itu sulit untuk ditemui jadi jangan sampai diharapkan kita bisa menemukan narasumber yang enak untuk ditemui kita sesuaikan narasumbernya itu seperti apa katakanlah kita punya klien atau narasumber yang suka ditemui atau suka pengen tahu progresnya setiap bulan yaudah kita setiap bulan ketemu kalau pakai agile metodologisnya ini hampir setiap minggu ketemu untuk melihat projek perkembangannya itu berkembang seperti apa nah kalau mau pakai itu ya silahkan pakai jadi kita gak perlu harus menyesuaikan apa ya kondisi klien itu seperti apa juga harus menyesuaikan kondisi tim kita itu seperti apa dan yang terkait adalah executive analysis agreement principle of agile metodologis jadi para manajernya itu setuju kalau kita itu menggunakan agile yaudah kita pakai agile dan yang terkait adalah object oriented metodologis saya rasa sama ya untuk object oriented metodologis pada intinya secara keseluruhan sih kita harus apa ya memahami dulu memahami dulu organisasi itu seperti apa seperti ini nah jadi sebenarnya sistem analis itu langkah yang pertama yang dia butuhkan adalah mengerti tentang organisasi dari klien jadi harus tahu dulu sebenarnya lembaga atau klien kita itu sebenarnya butuh apa sih kita harus understand atau memahami ada perbedaan antara tahu dan juga memahami contoh ya contoh ya saya tahu contoh kalian tahu nama saya dimas kemudian saya berurasi sebagai dosen kalian tahu tapi kalian memahami enggak apa yang saya suka memahami enggak apa yang saya enggak suka memahami enggak prinsip-prinsip hidup yang saya punya otomatis kan enggak tahu ya contoh contoh lagi ya jadi kalau kalian punya teman yang namanya siapa Budi ya saya tahu namanya Budi tapi saya enggak tahu apa yang disukai Budi kalau kalian sampai tahu apa yang disukai Budi terus kemudian tahu yang dibenci Budi berarti kalian mengerti si Budi ibaratnya memahami organisasi ini harus punya apa ya pemahaman yang mendalam lah paling enggak benar-benar tahu banget jadi enggak cuma sekedar tahu tapi ya tahu banget dan mengerti sampai mengerti makanya bisa kan ketika proses understand the organization ini teman-teman harus punya banyak waktu yang panjang kadang kita membangun kedekatan dulu dengan client apalagi kliennya punya delegasi katakanlah dibebankan kepada manajernya yaudah kita harus punya berdekatan dengan manajernya kita cari waktu yang nyaman untuk diskusi nyaman yang untuk rapat gimana dan kita harus mengikuti karakteristiknya dari si klien itu seperti apa kemudian seorang analis itu harus membuat project proposal jadi setelah kita itu tahu masalahnya di organisasi itu butuh sistem A, B, C, D baru kita membuat project proposal jangan langsung menembak dengan harga nah itu sangat tidak disahankan jadi ketika kalian mengajukan sebuah sistem terbiasa gunakan etika proposal jadi proposalnya katakanlah di dalam proposal itu kalian memberikan waktu katakanlah penyelesaiannya sampai berapa bulan terus kemudian yang dibutuhkan apa saja tapi sejauh ini selama pengalaman saya mengerjakan program saya memang tidak apa ya belum pernah untuk membuat proposal cuman untuk masalah budgeting itu saya diminta ketika proses penyelesaian program jadi waktu itu teman-teman yang apa ngerjain skripsi ya yang kita ngadain skram itu kemarin itu juga double project mengerjakan proyek di lembaga yaitu membuat sebuah sistem penyelesaian 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 internal nah itu selesainnya juga harus berbicara dan waktunya juga tidak lama jadi kita punya waktu 3 bulan 3 bulan itu nanti untuk apa kita present sistem itu harus siap ready yang sistem penyelesaian penyelesaian dan kemudian si anak-anak yang skripsi ini juga harus siap untuk presentasi skripsinya jadi sebenarnya anak-anak yang di skripsi itu berjalannya bareng 2 proyek awalnya kita sempat gak pede bisa selesai atau enggak tapi alhamdulillah selesai dan untuk masalah proyek proposal ini ini saya gak buat melangan karena waktu itu niatnya adalah membantu dan kita juga gak punya referensi kenalan dengan programming yang benar-benar bisa apa ya bisa dipegang tanggung jawabnya sepertinya kita memutuskan untuk buat sendiri untuk proyek itu sampai di akhirnya untuk masalah keuangan itu ditanyain sama pihak keuangan kira-kira tolong dibikinkan dibuatkan anggaran untuk pengerjaan perangkat tunak sistem ini yaudah saya buat dari mulai harian bagaimana untuk makanan hariannya seperti apa terus kemudian selesainya itu berapa hari terus suatu minggu itu untuk proses desain itu selesaikan waktu berapa hari dengan budgeting konsumsi berapa terus kemudian apa lagi ya tenaga profesinya berapa terus kemudian macam-macam lah jadi kemarin itu ya cukup menjadi pengalaman yang pertama buat saya pribadi dan juga teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan sebuah proyek sekelas instansi dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan oke terus yang ketiga adalah they need to interview organization members and gather data jadi soalnya sistem analis itu juga harus melakukan interview mendapatkan data menggunakan kursionat atau observasi dan yang terkini adalah memilih metode atau resep yang tadi ketika resep tadi baru membuat sebuah planning dan juga diagramming itu adalah sistem analis ya pada prinsipnya seperti itu role kerjanya saya tahu memang agak rumit ya kalau kita bicara teori seperti ada apa ya tadi ada SDLC kemudian ada waterfall ada agile ada agile itu di dalamnya juga ada framework macam-macam seperti scrum kanban linear extreme programming yang bisa kalian belajar sendiri terus kemudian yang terakhir itu tadi untuk membuat sebuah apa sistem yang bagus itu seorang sistem analis harus memahami atau understanding the organization dulu terus kemudian apa ya membuat project proposal terus yang ketiga apa tadi melakukan interview kemudian observasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan baru memilih metode dan sebagainya ini cukup panjang untuk diingat dan disini saya akan membuatnya simple saya akan berusaha untuk membuatnya simple kita akan bicara mengenai software process is simple kita harus percaya dulu bahwa sebenarnya proses pembuatan software itu simple memang tidak mudah tetapi disini kita akan mencoba mensuggesti diri kita bahwa membuat software proses itu adalah simple kita harus tahu proses itu apa proses itu adalah sebuah collection of activities action and tasks that are performed when some work product is to be created coba dilihat yang garis kuning atau balanya prosesnya adalah kumpulan aktivitas tindakan dan tugas yang dilakukan ketika berapa produk kerja akan dibuat ini adalah translate tangan jadi proses itu adalah aktivitas ketika membuat sebuah produk intinya seperti itu nah dalam konteks software engineering atau rekasat perangkat lunak sebuah proses itu bukanlah resep yang kaku itu yang perlu kalian pegang jadi saya selalu menjelaskan tadi kan ada waterfall kemudian ada gel kemudian ada object-onented apa istilahnya metodologis ya dan setiap resep itu kan di dalamnya ada tahapan-tahapan yang sifatnya apa ya kelihatannya saklek ya harus seperti ini seperti ini seperti ini nah sebenarnya resep itu bukanlah sesuatu yang kaku metodologi itu bukan sesuatu yang kaku jadi kalau kita mau mencoba mengadaptasi rather it is an adaptable approach that enables the people doing the work the software team and to pick the judge the appropriate set of work action and tasks jadi sebaliknya sebenarnya pendekatan proses ini lebih adaptable jadi mohon maaf jadi sebenarnya software proses ini adalah berusaha untuk menggambangkan ketika resep tadi dengan cara apa yang tujuannya itu adalah ini untuk mendeliver software itu supaya bisa selesai tepat waktu dan bisa memenuhi kepuasan dari pelanggan intinya kan kayak gitu ada 5 framework activities yang bisa digunakan untuk pengerjaan dari mulai program yang simple terus kemudian pembuatan web yang web apps atau pembuatan web atau membuat sebuah komplek komputer base system itu ada 5 tahapan yang perlu kalian ingat-ingat ya kalau kalian gak ingat apa tahapan yang waterfall SDLC agile dan sebagainya kalian cukup ingat-ingat proses software engineering process framework ini yang pertama adalah komunikasi kemudian perencanaan pemodelan pembuatan construction dan juga terakhir adalah deployment ini maksudnya gimana ini adalah salah satu contoh bentuk ada waterfall model waterfall model itu bisa menggunakan gerak-gerak kerja proses pertama adalah kita komunikasi dulu ini yang perlu kalian ingat adalah tahapan yang ini aja komunikasi terus kemudian kita dalam komunikasi itu ngapain kita butuh mengetahui kebutuhan data dari klien itu seperti apa terus kemudian membuat sebuah perencanaan jadi kita perencanaan ini bisa di proyek proposal kita bisa melakukan proyek ini berani berapa bulan jadi kita melakukan negosiasi kita bisa kurang lebih katakanlah 2 bulan dinego kalau bisa dari klien dinego kalau bisa 1 selanuh bulan oke gak apa-apa yang penting untuk dananya kemungkinan agak mahal seperti itu ini gak masalah dinegosiasikan atau kalau masalah negoharga saya sendiri juga gak belum pernah se apa ya belum pernah melakukan negosiasi yang masalah seperti itu karena negosiasi saya itu ketika menggunakan laporan akhir pengerjaan jadi di laporan akhir pengerjaan Excel itu nanti kapan-kapan tak tunjukin itu saya akan memberikan kolom-kolom yang bisa dirubah untuk negosiasinya jadi dari pihak keuangan bisa merubah nominalnya contoh masalah uang makan nah itu bisa dirubah nominalnya seperti itu terus kemudian lanjut ke modeling di modeling ini ada tahap analysis and design yang biasanya kita menggambar menggunakan DFD UML kemudian membuat prototyping di tahap construction itu kita membuat codingnya testing kemudian di tahap deployment adalah mendeliver kemudian semakan support dan juga feedback untuk prosesnya ada macam-macam sebenarnya untuk framework software proses ini ada komunikasi kemudian ada planning modeling construction deployment itu adalah lima hal yang boleh diingat cuma ini alurnya lurus dari komunikasi perencanaan pemodelan konstruksi sampai deployment terus ada yang modelnya itu literasi iteratif atau berulang dari komunikasi ke planning berulang lagi ke komunikasi planning sampai planning oke lanjut ke modeling modeling ini muter lagi harus modeling ini harus sampai menentukan definition of done sampai customer itu mengetahuan ya kalau sudah baru di construction lagi dikonstruksi ini ditanyakan lagi dikomunikasi lagi kira-kira cocok enggak cocok oke langsung deploy kita mencari feedback kita tes user yang lebih besar enggak 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 cocok ya kita planning lagi modeling lagi seperti itu dan kebetulan saya rasa untuk project yang kemarin yang saya kerjakan sama teman teman skripsi itu pakai yang ini itu secara tidak sadar sebenarnya ini mirip dengan ajau jadi prosesnya berulang dari komunikasi planning kita kembali lagi terus secara internal terus kemudian ke pihak perangun kegiatan kita buat modeling nya construction dan sebagainya terus ada lagi yang modelnya evolution evolutionary process flow ini modelnya hampir sama iterasi cuma dia lebih ke memutarnya fokusnya urut ya jadi komunikasi planning modeling construction deployment kalau ada yang kurang sudah di apa istilahnya di test di deploy kalau ada yang kurang kembali lagi komunikasi planning modeling construction deployment ini nanti silahkan kalian adaptasi aja yang mana yang menurut kalian enak dipakai tinggal nanti kebutuhan aja nanti kita praktik aja coba kemudian ada yang paralel paralel ini saya juga belum pernah mencoba menggunakan cuma kalau kita lihat secara alur dimana dari komunikasi kemudian merencanakan kemudian melakukan modeling atau bahkan dari komunikasi langsung modeling itu juga bisa ini kalau dilihat nah langsung ke construction bisa lompat lompat gini ini gak tahu ini maksudnya paralel ini proses strukturnya seperti apa saya juga belum pernah praktik tapi menarik untuk dicoba nanti dan apa yang mau kita lakukan selanjutnya karena pertemuan 3-7 kita sudah selesai dan 1-2 kemarin juga membahas masalah software sudah selesai the next is adalah setelah pertama ketujuan biasanya adalah UTS tapi sebelum UTS teman-teman kita melakukan google meeting dulu kita mendiskusikan kira-kira saya ingin tahu tingkat analisa teman-teman itu sampai sejauh gimana dan kekuatan dari pembuatan programming kalian itu seperti apa supaya nanti ketika projek pengerjaan mata kuliah itu kita bisa lebih punya banyak waktu oke jadi sebenarnya RPL ini di tahun angkatan kakakmu yang pertama itu kita bisa membuat dari satu kelas itu kita bisa membuat dua tim dua tim besar jadi sama-sama membuat web desa dan disitu sudah jelas ada yang bagian desainnya ada yang bagian analisis ada yang bagian programming dan kemudian presentasi secara besar-besaran terus kemudian semester saja saya gak ngajar RPL yang kemudian dipegang buahani dan dirasa disitu ada penurunan 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 kualitas dari apa ya kualitas dari mahasiswa atau gimana saya gak tahu sampai akhirnya kan berdampak pada kekegiatan KP yang mana tidak ada yang mau diajukan di INKA waktu itu padahal di tahun pertama itu kita sudah kirim tiga orang di INKA tetapi di tahun kedua karena kapasitasnya yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu memungi maka gak ada yang mau diajukan di INKA sebenarnya di mata kuliah RPL ini kalau kalian nanti istilahnya bagus untuk mengerjakan projeknya untuk mendapatkan tempat yang benefit untuk KP seperti INKA KP ini maksudnya saya praktik itu akan menjadi lebih mudah karena disini saya bisa merekomendasikan kalian untuk bisa masuk ke instansi yang profit seperti ini jadi saya harap teman-teman paham penjelasan panjang ini jadi memang penjelasannya cukup panjang nanti silahkan di play ulang kalau pengen ada yang tidak dimengerti kalau pengen ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di forum meeting online atau juga di chat personal Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.